Intro Anda masih bersama saya Polina Jaru dalam Kompas Balipapan Sopir angkutan kota meminta wali kota Balipapan membantu mediasi dengan pihak Pertamina untuk mendapatkan bahan bakar minyak jenis premium Pernyataan ini disampaikan ketika peringatan Hari Buru yang digelar di pantai Kilang Mandiri Balipapan pada Senin pagi Peringatan Hari Buru di kota Balipapan, Kalimantan Timur digelar secara sederhana Aksi ini diwarnai dengan senang bersama, jalan santai bersama dengan wali kota Balipapan, Rizal Effendi Dinas Senaga Kerja, serta Polres Balipapan di kawasan pantai Kilang Mandiri pada Senin pagi Selain itu juga digelar orasi jadun tutan aktivis buruh pada pemerintah kota Balipapan Di antaranya seperti kenaikan upah minimum kota Balipapan dari 2.250.000 rupiah menjadi 3,8 juta rupiah Pasalnya Balipapan menjadi salah satu kota termahal di Indonesia Selain itu, buruh juga menuntut penghentian serbuan tenaga kerja asing, serta perlunya jaminan sosial UMK sesuai undang-undang itu harus diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak KHL KHL kota Balipapan termasuk yang tertinggi di Indonesia Hampir sama dengan di Jakarta Di Jakarta kita ketahui sekarang UMK di sana 3,7 Kemudian di kota Karawang, Bekasi, kota-kota industri, di Gersi, rata-rata 3,6 3 juta ke atas Di Balipapan hanya 2,250.000 rupiah Untuk tahun 2016 Tahun 2017 ini akan dilaikkan di 2,400.000 rupiah Ini masih jauh Masih jauh dari kebutuhan hidup layak Sopir angkutan kota juga menuntut agar wali kota Balipapan mau membantu memediasikan antara sopir dengan Pertamina Agar disediakan bahan bakar minyak jenis premium Pasalnya saat ini SPBU milik Pertamina menghentikan penjualan premium Kita tahu harga pertalit dengan harga premium sangat berbeda jauh 1.100, malah kemarin naik lagi menjadi 7.700 Berarti naik lagi 100 rupiah Selain harga yang sangat mencolok Pertalit itu sangat boros untuk angkut Tidak cocok Jadi dengan dihilangkannya premium Dengan dihilangkannya premium dari kota Balipapan Jujur itu sangat-sangat menyusahkan Sangat-sangat menyusahkan supir-supir angkut Itu yang kita inginkan Jadi kami mohon kepada pemerintah dalam ini Pertamina yang tidak pernah menyusulisasikan Tidak pernah memberitahukan bahwa Pertalit akan dihilangkan dari kota Balipapan Sedangkan di dalam lain itu masih disalurkan Masih disalurkan Kenapa di Balipapan dihapus? Hari buruh digelar selama 4 jam di Balipapan Dengan pengawalan dari puluhan petugas kepolisian Menyikapi permintaan dari sopir angkutan kota Pada hari buruh atau May Day Wali Kota Balipapan Rizal Effendi Memastikan akan menyampaikannya ke pihak Pertamina Wali Kota Balipapan Rizal Effendi Memastikan akan mencoba menyampaikan ke pihak Pertamina Terkait dihapuskannya bahan bakar minyak jenis premium Sebagaimana yang diutarakan sopir angkutan kota Pada peringatan hari buruh atau yang dikenal dengan sebutan May Day Pemerintah daerah akan mempertanyakan kebijakan tersebut Meskipun telah ada program dari pemerintah pusat Menghentikan premium dengan bahan bakar Pertalite Yang memiliki kualitas lebih baik Selain itu Rizal juga akan membicarakan Dengan instansi di lingkungan kerjanya terkait 5 tuntutan buruh Seperti standar upah minimum kota Hingga jaminan sosial bagi buruh Baik saja nanti kita akan kita bahas Ada yang bisa dilakukan jangka pendek Ada yang harus diprogramkan bersama-sama Ya kalau yang disampaikan oleh ketua forum Tadi sangat baik Pertama soal UMK Kedua soal buruh dari Karena pekerjaan dari luar Kemudian fasilitas pendidikan Dan berbagai hal Kemudian yang juga terakhir adalah Tuntutan dari pekerjaan Kompotasi tentang premium Nanti coba kita diskusikan Sementara itu dari Pantauan Polres Balikpapan Perayaan Maidai di Balikpapan Hanya berlangsung di satu lokasi Yakni di Pantai Kilang Mandiri Dan berlangsung dengan tertib Supaya kondusif lah Tidak ada aktivitas lain selain disini Tidak ada Semuanya aman, lancar Ini jadi suatu bentuk cerminan Kepada kota-kota lain Bahwasannya Mereai di Balikpapan aman Supaya iklim usaha disini Berjalan dengan aman dan tertib Sopir angkot tadi Sopir angkot hanya menyorahkan Bahwasannya kalau bisa premium Itu diadakan Khususnya untuk angkot Ya karena mereka beranggapan Bahwasannya terjadi Persaingan dengan Gojek Dengan yang lainnya lah Ya kita mengerti Rencana besok kita akan Fasilitasi kita antar ke Direktur Pemasaran Pertamina Supaya mereka dapat penjelasan Kepolisian meminta Agar buruh bisa menyuarakan Aksinya secara tertib Untuk menjaga Suasana kondusifitas Kota Balikpapan Yanwari Suandanu Kompas TV Balikpapan Kalimantan Timur Selamat menikmati